Intro Balik lagi, saya minta 50 juta rupiah Secepatnya, kalau enggak, saya datangin rumah kamu sekarang juga Karena saya udah tau alamat rumah kamu, Rani Intro Aku antar nih Itu pasti jaka lagi Bener-bener bikin stresnya orang Ini lagi tuh apa ya mama Kenapa dimatiin sih? Kok gak diangkat? Dari siapa? Nomor yang beda tapi gak aku kenal lagi Orang gak dikenal kok bisa terus-terusan Gak tau ya Makanya aku males angkatnya Kenapa udah makannya? Kamu makanannya? Belum Kamu mau kemana? Mama menar piring ke dapur Itu Mben bawa piring kotor ke dapur Biasanya juga kan minta penulung yang beresin Biasanya juga kan minta penulung yang beresin Minta penulung yang beresin Minta penulung yang beresin Harusnya mah kamu seneng Ditelepon sama mantan Jangan marah-marah Saya lagi di rumah Dan lagi ada suami dan anak saya Emang saya sengaja Biar suami kamu tau Kamu jangan terus nge-block nomor baru saya Soalnya sekarang saya punya stok banyak Kertu Perdana buat nelponin kamu terus Oh kamu tuh apa sih? Hei masih nanya lagi mau saya apa Ya duit lah Duit Duit dan duit Itu mau saya Kamu mau bener-bener perasa ya? Saya gak meres Saya cuma minta 50 juta rupiah sama kamu Saya gak ada uang sebenernya gitu Ya udah Turunin aja kalo gitu 25 juta aja Ya Itu tanda bukti kalo kamu serius sama saya Gak ada Ih tetep gak ada Yaudah turunin lagi 15 juta Pasti ada dong Gak ada Kenapa sih maksa banget? Aduh Ini karena kamu pelitnya Balik lagi Saya minta 50 juta rupiah Secepatnya Kalo engga Saya datengin rumah kamu sekarang juga Karena saya udah tau alamat rumah kamu Rani Oke Begitu uangnya ada Saya akan transfer kamu Nah Gitu dong Gitu kan baru Enak Hehehehe Tapi setelah itu Stop teleponin saya Jangan ganggu saya Eh Eh Dimatiin Hehehehe Mantap Yang penting Dia udah setuju Kasih uang 50 juta Hihihi Siapa yang ganggu kamu mbak? Orang nipu Nipu gimana tuh? Kamu kan tadi nyuruh aku angkat telepon Ya aku angkat Orang itu bilang kalo aku itu Menang Quiz 100 juta Dan aku mesti transfernya 25 juta Ya aku ngerasa Itu penipuan dong Aku gak pernah ikut quiz tuh Kenapa aku harus transfer segitu Beneran penipuan atau Pemerasan Karena Mbak Rani Terlibat masalah sama orang itu Kamu tuh kenapa sih gak pernah percaya sama aku? Kamu itu ya selalu aja mikir yang gak Enggak Tentang aku Ya jujur Aku emang sulit percaya sama kamu Dan aku yakin banget Orang yang nelfon kamu itu Orang yang kamu kenal Dan saat ini dia sedang meneror kamu Kamu itu selalu aja Berpikiran muruk tentang aku Aku emang gak percaya sama kamu Terakhir kamu bawa Natan ke klinik yang ilegal Terus tiba-tiba kamu juga bawa Alessa Yang katanya mempunyai golongan darah yang sama Dan itu hanya kebetulan Terus Bu Ito itu waktu dirawat di rumah sakit Katanya karena dikejar-kejar sama orang yang meneror dia Dan sekarang tiba-tiba ada orang yang nelfon kamu Meneror kamu lewat telepon Sebenernya Apa yang kamu lakuin Dan apa yang sudah kamu rahasiakan dari keluarga aku Dengar ya Sandra Mas Doni suami aku Nathan Anak aku Alesha Nonong Bu Ito Asisten rumah tangga Kadir Itu supir aku Mereka keluarga aku Bukan kamu Tapi mas Doni itu kakak aku Berarti keluarga aku Tapi aku istrinya Aku yang bertanggung jawab atas rumah tangga disini Bukan kamu Makanya Kamu itu buruan nikah Biar gak kepo sama urusan rumah tangga orang lain Jangan jadi perawan tua terus Biasanya biaya umrah berapa Nek? Ya sekitar 20 jutaan Emangnya kenapa Alesha Kemaren aku dapat hadiah lomba 2,5 juta Berarti aku kurang 17,5 juta lagi Wah itu masih kurang banyak Neng Bunda aja kagak kebayang Gimana caranya buat ngumpulin uang sebanyak itu loh Kalau aku ikut jualan donat sama nilam Terus nabung 50 ribu sehari Dalam sebulan aku bisa dapat 1,5 juta Kalau dalam setahun aku bisa 18 juta Berarti tahun depan aku bisa berangkatin nenek umroh Ya Allah Pikiran ungkapi sejauh itu Alesha Nenek aja gak pikiran sampai begitu Masya Allah Neng Alesha ini ya Selain pintar puisi Ternyata pintar juga hitung-hitungan Dan yang makin istimewa lagi buat bunda ya Niat Neng Alesha itu sangat mulia Alesha Nenek sangat bangga Tidak punya susun berhati mulia seperti kamu Tapi masalahnya Bunda yakin deh Kalau nyonya Rani Kagak bakalan ngijinin Neng Alesha buat jualan donat Tapi jualannya kan abis sekolah Aduh Neng Apalagi abis pulang sekolah Bunda yakin ya Kalau nyonya kagak bakalan ngijinin Nenek juga gak setuju Kalau kamu jualan donat pulang sekolah Alesha Bukannya apa-apa Saya khawatir sama kamu Nenek senang dengan niat baik kamu Alesha Kalaupun belum terwujud Insya Allah akan diijabah sama Allah Bagaimanapun caranya Amin 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 Amin